Man sa'a ri walida'i hi'fah wafi sabi li'lah. Barang sa'a pandai bekerja, mencari nafkah, sa'a itu mundana mandir. Kayak tadi jualan tebu, mundana mandir, belum nyari tebunya. Belum dia, uh, gurat banget itu pasti ya. Maka dia berada di jalan awoh, apalagi dia ingin membahagiakan orang tuanya. Umi! Apa sih? Bagi apa sih, Umi? Kita harus menjaga yang namanya kondisi badan. Terus, Umi lagi ngapain itu? Nyapu itu termasuk olahraga, nyapu itu termasuk menjaga pikiran kita biar khusus nujuan. Apalagi kalau nyapu dari pintu tos. Iya, 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 benar, benar. Udah, udah olahraga rumah. Olahraganya pakai sabun mau nggak? Boleh, boleh. Buat ibu-ibu rumah, ayo dong. Olahraga pakai alat apapun yang ada. Iya, murah meriah. Iya, atas, kiri, kanan, depan. Ke depan, atas, depan, atas. Ke bawah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Maju, 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 muter, muter, muter. Udah, stop. Umi nggak kuat kalau olahraganya pakai muter-muter. Umi mah begini-gini aja deh, sapu. Tapi yang memang katanya olahraga itu memang penting. Terus banyak yang ngomong, kok nge-gym nggak boleh itu ditutup. Ya kan olahraga nggak usah di-gym aja ya. Iya, di rumah bisa pakai sapu. Kalau ibu mau pakai ngepel, cipirnya juga olahraga. Iya, lari pagi juga bisa. Apalagi jalan di tempat. Iya bener-bener. Kan bisa. Apalagi kalau ngepel itu ya Allah. Apalagi kalau buat orang hamil ngepel, melahirkan mah jadi gampang. Seperti itu. Kenapa tiba-tiba ke orang hamil? Iya, iya. Soalnya tetangga Umi tadi habis melahirkan. Jadi buat teman-teman di rumah nih kalau mau berolahraga pakai perlengkapan sederhana apapun bisa. Misal nyapu bisa cuma segini dilebain-lebain. Apalagi kalau pakai musik ya. Musiknya selawatan. Nah gitu. Allahumah. Jadi kan dapat pahala. Betulah. Hauh haus. Nah ini Umi beresin dulu nanti tapunya ya. Sini-sini aku simpenin tapunya. Umi ambil minum dong. Boleh nggak? Boleh dong. Tolong dong Umi. Terima kasih. Iya. Sahabat cinta. Oh iya. Umi kenapa dulu ya. Iya. Belumnya apa nih. Sahabat cinta apa kabar? Nih pagi hari. Udah berolahraga belum? Udah sarapan belum? Yang jelas harus disini ya di MNC TV di Assalamualaikum Cinta. Salam sahabat cinta. Kasih. Lagi bikin air nih buat minum AA. Boleh Mi. Boleh dong. Alhamdulillah. Eh maaf loh aku tuh suka repotin Umi terus loh. Eh tapi inget ya A kalau minum tuh sambil duduk. Iya iya iya. Karena apa Les Robana ahadukum koima. Iya. Boleh kita minum sambil berdiri. Alhamdulillah. Betul. Mi sehat Mi. Alhamdulillah sehat. Apalagi tadi habis olahraga. Iya. Emang kebiasanya pagi hari kalau Umi itu apa aja sih. Aku kan suka di kamar mulu. Umi tuh dari bangun tidur ngapain aja. Gitu nih kalau misalnya habis solat subuh. Adalah zikir-zikir kita. Ya kan ada zikir pagi sore. Itu baru kita ke dapur. Apa yang perlu kita siapin. Setelah ke dapur baru kita lihat dulu ruang tamu. Karena kan ruang tamu itu pasti kalau ada tamu. Mungkin bukan tamu yang dalam artian. Kita kan lagi PPKM Umi. Iya tapi kan kita kan harus yang bersih. Memuliakan tamu juga bagus Umi ya. Iya. Iman kebersihan. Udah itu baru kamar-kamar tidur kita lah. Apalagi nih kalau lagi musim hujan kan suka yang rembes-rembes gitu. Iya. Eh ngomong-ngomong Umi. Ini kan Umi barusan ngasih air teh. Umi pernah nyobaan itu gak air tebu? Wah pernah tuh. Itu kalau kita beli air tebu itu emang harus dingin. Dan kalau lagi haus banget. Aduh enak banget. Itu adem banget nih di tenggorokan kita. Nih Umi. Aku punya ini buat pemisah rumah juga ya. Boleh-boleh. Ada tayangan ini viral sekali. Jadi penjual tebu namanya tuh Gita. Aku ketemu sama orangnya. Ketemu sama orangnya? Di daerah Karawang. Oh. Jadi dia tuh lagi jualan tebu siang-siang gitu. Terus lewatlah satu keluarga. Mat Peci sama dua istrinya. Mat Peci. Udah ngobrol juga aku sama mereka. Yang lucu adalah mereka tuh menawar air tebunya tuh dengan cara yang unik. Bahkan ada sesuatu kejutan untuk Gita sang penjual tebu. Mau lihat gak? Boleh dong boleh boleh. Ini penasaran nih. Ini penasaran nih. Video Sahabat Cinta kita lihat. Berapa bu? 5 ribu. 5 ribu? Berapa kali 5 ribu? Iya. Yang 5 ribu tuh ya. Berapa? 100 ribu aja ya. 100 ribu? Jangan dengan 100 ribu 200 ribu aja. Ya. 100 ribu ya teh. Buat 200 ribu. Berapa sih? Udah 300 ribu aja ya. 400 lah ya. 100 ribu ya. Mudah bu. Yaudah, yaudah, yaudah. Nih, 500 ribu aja. Ya. Ya. Udah bener pak. Iya. Terima kasih ya bu. Iya. Pak. Ya udah, kasih ya. Terima kasih ya teh. Udah. Udah. Sebenarnya lebih cepat. Ya udah. Udah. Sedih banget. Iya. Itu buah keikhlasannya kali ya. Jadi kan aku Alhamdulillah bertemu dengan ibu penjual tebutnya. Aku ketemu juga dengan Mat Peci dan dua istrinya juga. Dan ketika berkunjung ke rumahnya, Bu Gita tuh rumahnya tuh kurang layak. Dengan 11 orang yang tinggal di situ. Akhirnya Mat Peci mengumpulkan donasi. Bahkan jadi pada kesempatan ini makasih juga ya yang sudah berdonasi. Jadi makanya tadi dipersembahan dari netizen Indonesia. Jadi ada yang nyumbangnya juga Umi. Ada yang 10 ribu. Saya penjual roti, saya ingin menyumbang untuk Bu Gita 10 ribu. Walaupun dia dalam keadaan seperti itu, dia tetap ikut nyumbang ya. Dan akhirnya Alhamdulillah sekarang Bu Gita sudah mendapatkan rumah yang layak. Jadi mudah-mudahan ini jadi contoh ya. Ini diviralkan tuh viral yang bagus. Jadi serang sekali lagi selamat buat Bu Gita. Selamat juga buat Mat Peci dan juga Aci dan Oci. Yang sudah menjadi inspirasi semua orang. Itu yang namanya tuh rejeki tidak terduga. Minhai sulayah tasib mana nyangka orang kan kalau nawar 5 ribu ya. Snya ya 2 ribu aja ya ini mah 200 ribu ya. Sampai 500. Sampai 500 coba pemirsa. Itu kayaknya salah satunya buah dari berperasangka baik kepada Allah. Iya benar. Tidak banyak mengeluh benar gak Bih? Benar juga sih. Ya jadi sahabat cinta. Jadi kalau kita memang mengalami masa sulit seperti sekarang ini ya. Kita memang harus tetap menjaga hati, menjaga iman. Jadi menjaga imun juga, menjaga iman juga. Imun itu tadi kita olahraga, kita ada ngerasa senang-senang ya kan. Menjaga iman kayak tadi. Berusun-usun sama Allah. Coba lihat tadi di tengah kesulitan, di tengah dia bekerja, berjajaran Allah. Jangan disangka sahabat cinta. Orang kerja itu bukan duniawi loh. Kadang orang suka ngomong gini. Ih kerja mulu loh duniawi banget sih. Iya paling kesel apa dibilang gitu. Padahal kan ketika kerja Nabi bilang apa dalam hadisnya. Rasulullah SAW yang mulia bersabda gini. Man sa'a li walidaihi fahuafi sabililah. Barang sa'a pandai bekerja. Mencari nafkah. Sa'a itu mundana mandir. Kayak tadi jualan tebu, mundana mandir. Belum nyari tebunya. Belum dia, uh gurat banget itu pasti ya. Maka dia berada di jalan Allah. Apalagi dia ingin membahagiakan orang tuanya. Wa man sa'a li nafsihi. Barang sa'a pandai bekerja. Untuk menjaga kehormatan dirinya. Dia gak mau minta-minta tuh. Iya betul. Bisa aja orang itu dia minta-minta. Orang di kumuh. Ketika dikasih 500 ribunya. Wih tadi di videonya sih gak ada. Dia bukan langsung nerima. Dia menolak dulu. Bahkan dikasih rumah pun. Dia menolak dulu. Wah itu malu. Karena merasa aku gak mau seperti ini. Dan kan aku nanya. Bu Gita kenapa dikasih uang. Gak mau. Itu gak mau. Terus dia bilang apa coba. Masih banyak yang pantas menerima rejeki seperti itu. Dan 500 ribu yang pas dia dikasih awal itu. Dia kasih juga ke anak yatim. Sempat dia bagiin lagi ke anak yatim. Padahal dia belum berlebih. Astagfirullahaladzim. Ini subhanallah ya. Jadi yang namanya orang bekerja. Untuk menjaga kehormatan dirinya. Gak mau minta-minta nih ya sahabat cinta. Berarti dia itu juga. Sedang berada di jalan Allah. Jadi jangan macam-macam. Kalau ada orang kerja duniawi banget. Oh gak bisa. Apalagi dia mungkin punya tanggungan nih pas ini. Apalagi tadi satu rumah sebelas orang. Dia juga membantu. Ini yang namanya suatu. Amal ibadah yang bisa menjadi amal jariah. Masya Allah. Mana nyangka dia ada orang beli es 500 ribu. Mana nyangka itu kalau bukan karena keikhlasan yang panjang dong pastinya. Mana nyangka tadi saya lagi siap-siap ada yang kirim itu. Apa itu? Lontong pakai sambal kacang. Terima kasih.